Hai ide menu masakan harian ini aku lagi masak urap sayur ikan nasin sama tempe perbeduan rasanya itu enak banget cobain resepnya dari awal ya Nah ini yang pertama aku mau bikin urap sayur sebenarnya ini sayurnya itu opsional bisa apa aja tapi ini aku pakai kangkung kubis toge kacang panjang sama wortel udah sih ini aja ya dan enggak terlalu banyak sayurnya terus kalau untuk bumbu halusnya ini ada enam siung bawang merah tiga siung bawang putih ada lomba besar ada tiga terus ada cabai rawit itu opsional mau berapa ya kalau suka pedas bisa ditambahin ada kencur dua ruas sama terasinya itu nanti butuhnya setengah aja Nah tadi itu kan wortelnya belum aku Pak belum aku potong-potong ya ini aku pakai alat parut aja semisal mau samaan bisa cek di link deskripsi box ya teman-teman ini karena wortelnya kecil makanya jadinya tuh kecil-kecil kayak gini tapi ini tuh sangat ngebantu banget ini udah agak lama sih ya makanya kayak kelihatannya tuh agak susah gitu dan aku juga enggak pakai alat bantu pegangnya makanya ini aku hati-hati juga teman-teman waktu marutnya ini tuh ada berapa ya berapa macem ini tuh aku beli yang 12 in one jadi ada banyak fungsinya gitu ini adalah salah satunya ya untuk model irisannya nah ini kalau bumbu halusnya kalau enggak mau capek bisa di blender di chopper ini karena aku enggak mau nyuci aja chopper yang di rumah makanya ini aku ulek manual dan enggak bisa halus sempurna ya teman-teman anggap aja ini lagi olahraga nah ini aku abis mulut ini aku lanjut buat ngerebus sayur-sayurannya ini semua sayuran itu direbus setengah mateng ya dari mulai yang keras dulu kayak kacang panjang habis itu ada wortel ada sayurnya kalau sayur itu bisa diganti apa aja ya karena di rumah itu ada kangkung makanya aku pakai kangkung bisa pakai bayam sawi ataupun jenis sayuran lainnya terus juga ada kupis ada toge kalau toge itu cuma beberapa detik aja habis itu langsung diangkat ya dan ditiriskan sampai bener-bener airnya itu kayak udah enggak ada lagi biar nanti urapnya itu enggak gampang basi sebenarnya dulu itu aku pas awal nikah kayaknya ngeliat urap sayur ini kayak susah gitu ya bikinnya tapi ternyata seberjalannya waktu bikin urap sayur ini gampang banget teman-teman nah ini lanjut aku tumis bumbunya ini ya enggak begitu halus karena aku memang begitu apa ya kalau ngulek ya begitulah terus ini aku tumis semua bumbunya sampai wangi dan matang kalau untuk kelapa parutnya nanti itu pilih kelapa parut yang setengah tua ya teman-teman itu aku beli kelapa parut yang ukuran kecil harganya Rp5.000 enggak tahu kalau di tempat teman-teman berapa terus ini aku masukkan terasinya ini cuma butuh separuh aja habis itu diaduk diaduk lagi sampai rata gitu ya sampai bumbunya juga semakin matang Oh ya kalau kelapa parutnya itu kan kalau di resep 150 ya ini aku cuma apa sih asal-asal ngambil aja jadi kayak sekitar tiga genggam tangan aku gitu ya enggak tahu sih berapa kalau misal pas di 150 bumbunya tuh semakin sedap semakin kayak kerasa banget gitu ya teman-teman ini aku kayaknya lebih dari 150 itu pun masih ke rasa bumbunya ini aku aduk-aduk lagi aku ratakan kalau untuk kelapanya kelapa parutnya ini juga waktu diaduk sampai kering gitu ya sampai udah menyusut gitu airnya nanti biar enggak cepet ke basi urap sayurnya karena kalau dalam keadaan pasai itu cepet basinya teman-teman terus ini aku kasih dua sendok makan gula pasir sama satu sendok teh garam habis itu diaduk-aduk lagi ini tuh aku pakai 10 cabai rawit ini menurut aku udah lumayan pedas kalau nggak suka pedas bisa dikurangi cabai rawitnya ya tapi kalau lebih suka pedas bisa ditambahin cabai rawitnya teman-teman ini aku aduk-aduk lagi biar ke bumbunya tadi itu merata bisa dipakai penyedap rasa tapi di sini aku nggak pakai ya jadi cukup gula sama garam aja terus terakhir ini masukkin semua sayurannya tadi padahal tadi sayuran aku tuh sedikit ya teman-teman karena kan ini cuman buat dua orang aja aku sama suami kalau anakku tuh Mauza dia aku ceplokin telur sama aku siapin bakso ya karena urap sayur ini dia nggak suka nah ini diaduk-aduk lagi sampai bener-bener mengering dari sayurnya sama kelapa parutnya terus lanjut ini untuk ikan asinnya ini aku kasih air hangat ya teman-teman habis itu aku kasih garam secukupnya biar dia tuh nggak terlalu asin aku dulu juga sempat mikir sih kok bisa ya ikan asin dikasih garam lagi takutnya makin asin ternyata enggak teman-teman ada penjelasannya jadi kalau dikasih garam itu nanti rasanya enggak bisa enggak terlalu asin nah ini untuk tempe ini kesukaan anakku juga ya ini aku pakai bawang putih sama garam gitu aja sih ya kalau mau dikasih jahe juga enak kalau pakai bumbu raci instan yang untuk apa ikan itu juga enak teman-teman optional ya kalau untuk tempe ini ini aku bula balik aku diamkan selama kurang lebih 15 menit sebenarnya bisa sih ya goreng tahu ditambahin juga tapi aku sama mau jadi itu enggak begitu suka tahu cuman suami aja kan yang suka makanya ini tempe aja udah terus lanjut digoreng tempenya sampai bener-bener coklat keemasan ini minyaknya enggak terlalu panas ya teman-teman tapi aku masukin aja itu kan aku masak di teras depan rumah ya pakai kompor kecil jadi kompornya tuh kayak agak terlalu lama untuk proses pemanasannya beda sama kompor aku yang di dapur ya yang dua tungku gitu itu tuh cepet banget panasnya nah ini aku kalau untuk tempe cukup segini aja ya enggak sampai yang tokat-tokat banget tapi endingnya agak gosong sedikit karena aku juga sambil ngurusin anak tapi enggak papa itu menurut aku masih masih enak aja yang enggak telah gosong banget terus ini lanjut goreng ikan asinnya ini aku ikan asin beli seperempat harganya Rp6.000 teman-teman dan sisa tiga biji dan itu menurut aku juga cukup ya ini juga bisa sih ya dibelah jadi dua bagian gitu tapi karena aku lagi males untuk belah-belahnya ya udah aku bungkulin kayak gini aja sambil ditunggu sampai matang nah ini dia menu hari ini semoga bisa bermanfaat ya